Harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom 16s adalah Atom 16s merupakan atom sulfur. Terlebih dahulu, kita buat konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Di sini, terlihat bahwa elektron terakhirnya berada pada 3p4. Coba perhatikan. Angka 3 di depan 3p4 menunjukkan bilangan kuantum utama. Sehingga, bilangan kuantum utamanya, yaitu N sama dengan 3. Selanjutnya, agar lebih mempermudah, kita buat tabel subkulit seperti ini. Terdapat 4 buah subkulit, yaitu S, P, D, F. Untuk S, nilai liter sama dengan 0. Untuk P, nilai L sama dengan 1. Untuk D, nilai L sama dengan 2. Untuk F, nilai L sama dengan 3. Di kotak berikutnya, dari atas terdapat 1 kotak, 3 kotak, 5 kotak, dan 7 kotak. 3p4 Berada pada subkulit P. Maka, kita highlight bagian tabel pada subkulit P. Di sini, terlihat pada subkulit P, nilai L sama dengan 1. Sehingga, nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Perhatikan kembali pada 3p4. Angka 4 itu menunjukkan jumlah panahnya. Sekarang kita masukkan panahnya ke dalam kotak. Urutannya adalah, kita beri tanda panah ke atas terlebih dahulu. Setelah itu baru kita beri tanda panah ke bawahnya. Jumlah panahnya ada 4. Maka, kita taruh panah mengarah ke atas ke masing-masing kotak. 1, 2, 3. Lanjut yang keempatnya dimulai dari kotak yang awal lagi. Tetapi, panahnya mengarah ke bawah. Perhatikan, pada bagian kotak yang terdapat panah terakhir ini. Nilai M sama dengan min 1. Sehingga, nilai bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Dan arah panah terakhirnya mengarah ke bawah. Maka, nilai S-nya adalah min setengah. Sehingga, nilai bilangan kuantum spins-nya adalah min setengah. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan lihat video lainnya tentang pembahasan pelajaran kimia, matematika, dan fisika dari channel Bimbel Kak Riza. Sekian dan terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.